Pencurian di sebuah minimarket berhasil terekam CCTV di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam rekaman, terlihat pelaku mengambil sejumlah barang dan memasukkan ke kantong plastik. Aksi pencurian yang terjadi pada Kamis pukul 5.30 pagi ini baru diketahui saat pegawai yang hendak membuka toko menemukan sejumlah barang di minimarket sudah kosong. Menurut polisi, pelaku masuk minimarket dengan menjebol atap. Pelaku juga merusak sejumlah sistem CCTV dan sensor alarm pintu. Sementara itu, dua dari empat kawanan pelaku pencurian toko es krim yang aksinya terekam CCTV di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Kamis pagi. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti satu buah obeng yang diduga digunakan pelaku untuk mencongkel jendela toko. Sedangkan barang bukti berupa kipas angin dan mesin kasir sudah dijual oleh para pelaku. Petugas pun terpaksa menembak kaki salah satu dari tersangka lantaran mencoba kabur saat ditangkap. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV itu terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari lalu. Para pelaku beraksi dengan merusak jendela toko es krim di saat toko ditinggal pemiliknya. Dia menyasar rumah kosong, ruko dengan melakukan perusakan pintu dengan menggunakan alat seperti obeng. Komplotan ini masih dua orang lagi masih dalam pencarian kami. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Sedangkan dua lagi yang belum tertangkap masih dalam pencarian petugas. Tim Liputan CNN Indonesia